Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan beberapa pertanyaan. Apakah saudara selalu menaati aturan? Lalu apa yang saudara dapat jika saudara menaati aturan? Kita tahu bahwa setiap aturan yang dibuat adalah untuk kebaikan. Contoh, ketika kita menaati aturan lalu lintas, maka yang kita dapatkan adalah perjalanan yang nyaman dan kita akan selamat dan terhindar dari bahaya. Sebaliknya, jika kita tidak menaati aturan lalu lintas, maka kita bisa saja celaka. Lalu bagaimana dengan aturan yang Tuhan buat? Apa yang akan kita dapatkan jika kita menaati aturan yang Tuhan buat untuk kita? Lalu apa aturan-aturan yang sudah Tuhan buat? Aturan-aturan yang sudah Tuhan buat untuk kita adalah semua yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Jika kita mengikuti aturan-aturan yang sudah Tuhan buat di dalam Alkitab, dalam Yohanes 12 ayat 50 dikatakan bahwa dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, yang kita dapatkan jika kita mengikuti aturan atau menuruti setiap perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Lebih jelas dikatakan dalam Bible komentar dari kolom 6, halaman 1114, paragrafnya yang ke sembilan, dikatakan bahwa mereka yang menuruti perintah-perintah Tuhan akan menerima hidup yang kekal. Jadi, jika kita menuruti setiap perintah yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, maka jaminan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita untuk selalu menuruti setiap perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, agar kita boleh menerima kehidupan yang kekal sebagai upah kita. Selamat bergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!